Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan dokter sawit kali ini tetap dalam Q&A atau tanya jawab ada beberapa pertanyaan yang tentang pupuk ini sebisa mungkin saya jawab disini pada awalnya adalah mencari pupuk mahjemuk yang ada boronya atau yang ada magnesiumnya begitu jadi itu pupuk mahjemuknya apa begitu pertanyaannya kemudian sekaligus ini untuk menjawab apa arti tulisan-tulisan yang ada di pupuk mahjemuk jadi pemirsa sekalian pupuk berdasarkan kandungannya dibagi menjadi pupuk tunggal yang kandungan unsur halanya cuma satu dan pupuk mahjemuk yang banyak kandungannya jadi itu dulu kemudian beberapa tulisan itu bermacam-macam ini artinya seperti ini yang pertama pupuk yang paling sering di lihat di lapangan kan pupuk NPK 15-15-15 atau 16-16-16 jadi ini apa artinya ini adalah kandungan unsur hara yang ada di pupuk tersebut N nitrogennya berapa persen ini 15 persen ini P-nya juga 15 persen kemudian K-nya juga 15 persen jadi ini kandungan yang masing-masing tahu tidak ada yang lain nah kemudian yang menjadi pertanyaan tadi banyak pupuk mahjemuk yang tidak hanya yang seperti ini tetapi juga tulisannya tambah pajang pemirsa contoh jadi ini sudah saya tulis ada yang 12-12-12-17-2 jadi kalau yang ini kan sudah jelas pemirsa yang ini adalah ini MG-nya ini adalah ini berarti 2 persen kandungan MG-nya jadi ini MG itu ya kalau pupuk tunggalnya kan ada dolomit ataupun giseri kemudian ada lagi susunannya ada yang 15-15-6-4 berarti ini 4 persen ini ada fungsi MG-nya MGO-nya jadi kalau ditanya apa ini kok bisa beda-beda ini sesuai dengan tujuannya masing-masing ini nitrogen ini banyak dibutuhkan untuk pertumbuhan kokitatif ini K-nya yang banyak nanti ada yang banyak itu kalau udah untuk yang generatifnya untuk panen dan sebagian untuk buah itu-itu jadi di unsur ini K-nya kemudian lagi ini ada yang 12-12-12-12-17-2 2 plus TE ini trace element TE itu adalah unsur mikronya unsur mikro ini unsur mikro kemudian di samping ini juga ada bervariasi di sini 12-6-22-3 ini tinggalnya agar beda plus TE kemudian yang lain adalah susunannya seperti ini ada 13-6-27-4 plus ini borongnya 0,65% kemudian ini variasi di P-nya 13-8-27-2 plus 0,5-B-nya ada yang seperti ini ini ada borongnya ini M-G-nya ada kemudian yang terakhir ini ada juga masih banyak sepertinya variasinya yang terakhir 13-8-27-4 plus 0,65 di borongnya jadi pemirsa atau nesrin petani yang tanya pupuk mana di tulisan di pupuk majemuk ini dilihat tulisannya kalau mau mencari bagaimana jenisnya apa tambahannya itu ada M-G-nya itu bisa ada yang 2% ada yang 4% ada yang 3% dilihat kemudian tambahan-tambahan untuk borong maupun usur mikro lainnya ini mudah-mudahan pemirsa itu bisa menjawab kita arti tulisan di pupuk majemuk kemudian kita bisa mencari mana yang sesuai dengan kebutuhan kita terima kasih pemirsa itu saja mudah-mudahan bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi